Hai guys this is Una welcome to today's video di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya dapet primogems dari tipot buat yang belum tahu kita bisa ngumpulin primogems dari tipot dan itu ada dua cara cocok banget kalau misalnya kalian lagi kepepet mau ngepul banner tapi primo udah habis walaupun yang ini emang lebih butuh effort jadi kalau misalnya kalian mau tahu gimana cara dapet primogems dari tipot keep on watching jadi hal pertama yang harus lakuin tentunya kalian harus tele ke tipot kalian dulu aku bakal tunjukin gimana caranya pakai tipotku sendiri nah buat dapetin primogems dari tipot itu ada dua cara pertama naikin plus range tipot kalian dan yang kedua adalah bikin furniture set yang disukain sama karakter yang kedua nanti bakal dibahas lebih lebih jauh tapi yang pertama ini bakal aku jelasin dulu kalau ini lebih gampang lebih simpel gitu jadi buat naikin trust rank tipot kalian tuh ngomong sama Tabby nah disini bisa dilihat ada yang namanya trust rank itu dipencet disini kelihatan level tipot kalian tuh udah trust rank berapa dari satu sampai sepuluh yang paling maksimal untuk rank bonusnya ini salah satunya ada primo ada blueprint furniture juga ke jadi dari satu sampai maksimal level 10 kalau misalnya kalian belum level 10 ini worth it banget sih karena satu level itu dapet 60 primogems nah gimana sih cara naikin trust rank tipot itu gampang banget karena kalian tinggal bikin furniture aja tapi bikin furniture nggak bisa sembarang bikin furniture karena kalau misalnya kalian lihat nih furniture furniture kayak gini itu nggak bisa cuman dibikin terus naikin trust rank kalian harus bikin furniture yang masih ada logonya atau belum pernah dibikin itu jadi ada furniture yang belum dibikin biasanya dia ada logonya sendiri kayak misalnya kayak gini nih kalau diperhatiin ada kayak logo tipotnya gini kayak tandanya dia belum pernah dibikin sama sekali ini kalau misalnya dibikin untuk pertama kalinya bakal kasih kasih kalian poin buat naikin tipot trust rank kalian jadi kayak gini terus di create ini juga di create nah nanti kalau misalnya kalian udah kelar kayak gini ini aku pakai potion biar cepet ya tapi kalau misalnya kalian nggak punya potionnya kalian bisa nunggu berapa nih ya 13 jam kayaknya ada yang lebih lama tergantung atau semuanya sama aja aku kurang tahu juga sih tapi basically kelihatan sih ini bakal selesai dalam berapa jam gitu tapi kalau misalnya kalian punya potion untuk mempercepat bikin furniturnya kalian bisa pakai potion itu gitu nah jadi gitu cara naikin trust rank tipot kalian sangatlah gampang cuman memang effort karena harus ngumpulin materialnya gitu dan aku sangat merekomendasikan kalian untuk punya file of adaptal speed atau misalnya ini enggak tahu bahasa Indonesia ya tapi kayak botol ini yang bisa dibeli di tokonya tabby perhari itu 10 kalau nggak salah tuh kayak gini ini mendingan di apa ya kayak di ditabung gitu ya kayak setiap hari beli gitu karena harganya murah dan sehari itu cuma dibatasi 10 dan itu bisa di keep sampai 99 item sangat membantu kalau misalnya kalian harus bikin furnitur tapi harus cepet gitu jadi nggak perlu nunggu 13 jam kayak tadi Oke tadi cara pertama jelasin tentang trust rank tipot harusnya udah clear ya karena gampang banget cuma naikin trust rank kayak gitu bikin furnitur aja kumpulin bahan selesai Nah aku mau jelasin cara kedua yaitu bikin furnitur set yang disukain sama karakter dan menurut aku cara kedua ini lumayan banyak nasib primo ya apalagi kalau misalnya kalian punya banyak karakter itu sangat semakin banyak sumber primonya tapi pertama-tama sebelum kita masuk bikin furnitur setnya kita harus ngobrol dulu sama tabby karena untuk dapetin blueprint furnitur setnya itu kita cuma bisa dapet dari tabby gitu jadi disini kita ngobrol lagi sama tabby terus kita keren depotnya dan kita klik yang bagian furnishing blueprints nah disini tuh kalau misalnya kalian belum beli bakal ada kayak Scroll kayak apa ya kayak gulungan gitu ini kan isinya semua blueprint blueprint furnitur gitu kan tapi entar ada yang kayak gini nih nah yang kayak gini ini terus Kalian cek di sini di bagian bawah deskripsinya the furnishing set is favorite by following kembangan gitu jadi dikasih tahu karakter apa sih yang suka sama furniture set yang ini disini tulisannya sekarang Nara itu nama wonder aku gitu di sini juga akan kelihatan ini disukain sama Dehya terus misalnya kayak gini ini udah aku beli ya disukain sama Fenty Rosaria Barbara Jane kaya kalau misalnya kalian udah beli blueprintnya kalian harus beli dulu ya kalau misalnya belum beli nggak akan dapet furniture setnya gitu Nah kalau misalnya udah beli kita keluar dari ngobrol sama tabby terus kita masuk ke mode edit yang tangan ini dipecat nah terus kalian cek di bagian outdoor set kalau misalnya di di dalam rumah juga ada setnya nanti posisinya sama di bagian paling kanan sini diklik terus jangan yang ini ya tapi yang sebelah sini kalau yang sini nggak ada keterangan disukain sama karakternya ini kayak cuman furniture set biasa aja tapi yang ini ini yang disukain sama karakter nah disini kalau misalnya dibuka di bagian informasinya bakal kelihatan info kalau furniture set ini disukain sama karakter siapa aja gitu karena bakal kelihatan muncul disini gambarnya ada disini contohnya Noel Bennett Diluc sama Diona gitu tuh di setiap furniture set itu bakal beda-beda gitu ini Fenty Rosaria Barbara Jane kaya tuh kelihatan kan nah kalian bisa klaim hadiahnya itu cuman sekali aja gitu cuman setiap set itu ada beda-beda ya ada yang empat ada yang banyak banget ada yang tiga tadi terus ada yang satu dua tiga empat lima enam ada yang enam kalau misalnya di total itu lumayan banyak banget karena satu karakter itu ngasih 20 primo jadi semisal kayak gini ada berapa di satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh dikali 20 kalau misalnya kalian punya semua karakternya itu dapat 140 primogems dalam satu furniture set lumayan banget kan gitu dan itu baru satu furniture set aja belum kalau misalnya kalian bikin furniture set lainnya kayak gini tuh banyak banget dapetnya jadi menurut aku ini sangat worth it kalau misalkan lagi kepepet nah disini aku bakal demonstrasin gimana sih caranya nge-claim hadiah primogems dari furniture set disini aku udah bikin kemarin tuh mana ya yang belum aku claim tapi udah dibikin semuanya gitu nah yang ini cingsho cloud residence disini kelihatan ada sinyen xiao utao cici shenhe ilan sama yao yao disini semuanya belum aku ambil hadiahnya nah jadi mereka ini furniture udah pada aku bikin semua nih tapi hadiahnya belum aku taruh hadiahnya juga belum aku claim kalau misalnya udah claim akan kelihatan tanda checklist kayak gini dan seperti yang aku bilang hadiahnya cuma bisa diklaim satu kali aja jadi kalau misalnya udah sekali diklaim yaudah nggak bisa lagi gitu nah disini aku bakal demonstrasin pakai ini tadi yang mana ya yang ini ini asal taruh aja pastiin mungkin kalian punya space di tipot kalian ditaruh kalau misalnya setnya udah ditaruh kayak gini kalian ke companion disini kalian akan taruh karakter yang suka sama set tadi gitu diinget-inget tadi siapa aja atau kalau misalnya enggak ya nanti bisa dicek lagi sih sebenarnya tadi kita coba pakai utao ya kebetulan mungkin karena lo tipot aku ini udah agak penuh jadi aku cuma bisa naruh satu karakter satu-satu gitu tapi kalau misalnya kalian lotnya masih banyak sebenarnya bisa sih langsung ditaruh semua Oke tadi ada sinyen Oke enggak nggak bisa Nah kalau kayak gini nih lotnya kepenuhan jadi aku bakal taruh satu karakter dulu gitu ya ini aku taruh hutau untuk demonstrasiin kalau udah di save jangan lupa di save habis itu di close Nah kalau misalnya setnya udah ditaruh kita tinggal datengin set furniture tadi terus kita samperin karakternya kebetulan disini ada yelannya di dalam tipot memang dari awal dia aku taruh dan disini ada hutau juga dan kalau misalnya kalian berdiri di tengah-tengah set furniture ini bakal ada tulisan invite dan kalian bisa cek nggak harus masuk mode build bisa cek ini siapa aja yang suka dan belum di collect gitu ya kita belum ambil hadiahnya gitu nah ini kayaknya yelan ngobrol dulu sama yelan deh tadaaa dapet kan gitu doang jadi cuman bikin furniture set taruh karakternya di tipot nanti dia akan datang sendiri ke furniture setnya pokoknya kalau kelihatan dia kayak tidak pada tempat yang kita taruh dia dateng gitu aja ke tengah-tengah furniture set biasanya itu memang dia lagi bakal ngasih kita hadiah gitu nah dia ngilangkan karena posisinya bukan disini aslinya dia itu posisinya ada di deket tabi di deket rumah rumah utama gitu nah karena tadi yelan udah di kita ambil hadiahnya kita sekarang ambil hadiahnya dari hutau nah gitu gampang banget guys bayangin satu karakter ngasih 20 primogems ini sangatlah worth it banget ya dan gampang banget cuman bikin furniture set habis itu taruh karakternya udah deh ajak ngomong kita langsung dapet primogems nggak perlu pake babibu bukan cuman primo kita juga dapet mora 20ribu lumayan banget kan dan dapet buku talent nah hutau ini masih disini karena tadi kita taruh hutau persis di spot ini tapi kalau misalnya kalian lupa tadi siapa aja yang udah dan belum gitu kalian lagi-lagi tinggal klik invite aja terus cek siapa yang belum dari karakter roster kalian terus tinggal ditaruh aja deh karakternya yang belum untuk ditaruh di dalam tipot gitu kalau misalnya kalian taruh karakter itu nggak harus di tengah-tengah furniture set ini ya kalian bisa taruh dia di pulau mana aja nanti dia akan datang sendiri nah disini aku bakal hilangin hutau aku ganti sama karakter lain buat claim hadiahnya ya 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 nah setelah tadi udah pada di claim hadiahnya dari setiap karakter akan muncul tanda checklist kayak gini keliatan kan kalau si jenian hutau Cici Yelan dan yauyo itu hadiahnya daripada diambil dan itu cuma sekali aja jadi nggak bisa diambil lagi kalau misalnya udah pernah diambil yang belum itu Xiao karena aku nggak punya sini juga aku nggak punya jadi ya I'm missing two characters here tapi lumayan lah 20 dikali 12345 dikali 5 dalam satu furniture set itu udah dapet 100 primogems itu menurut aku udah lumayan ya dari cuman sekedar bikin furniture set doang gitu nah jadi kayak gitu aja penjelasan tentang gimana caranya dapetin primogems lewat tipot gampang banget dan sangat worth it kalau misalnya kalian kepepet ya guys semangat menguli semisal waifu dan husbu nya belum pulang tenang aja kalian punya tabungan banyak banget karena blueprint furniture di tabby itu banyak dan satu setnya itu bisa disukai lebih dari 3 karakter gitu jadi kalau misalnya kalian kepepet butuh primogems jangan lupa untuk nguli di tipot oke makasih sudah nonton videonya kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like kalau misalnya belum subscribe jangan lupa subscribe and see you on my next video bye 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 selamat menikmati